Pasca Bandar Udara Mentawai diresmikan oleh Presiden pada 25 Oktober lalu, upaya melakukan pendekatan pada sejumlah maskapai terus dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Deddy Diantolani di Kabupaten Padang, Pariaman, selasa 21 November, telah meminta para maskapai yang memiliki pesawat jenis ATR dengan kapasitas 78 orang bisa membuka rute penerbangan dari dan ke Bandara Mentawai. Saat ini pihaknya tengah melobi tiga maskapai untuk membuka rute penerbangan tersebut. Ketiga maskapai itu Lion Group, CityLink, dan Pelita Air. Untuk meyakinkan ketiga maskapai, Pemkap Mentawai bersedia menyediakan skema subsidi agar Bandara dapat beroperasi segera. Dan Pemkap Mentawai sendiri ini sudah menyiapkan anggaran untuk mensubsidi kalau nanti memang pesawat yang jenis ATR itu dapat masuk ke situ. Tentu kita berupaya terus ini. Ya memang kita berupaya bagaimana meningkatkan turis yang datang ke Mentawai. Karena memang kita tahu Mentawai itu adalah pariwisata yang luar biasa di situ. Nah ini yang kita dukung pemerintah kebubatan. Deddy menambahkan saat ini baru ada satu maskapai yang melayani penerbangan dari Padang ke Mentawai. Dengan jadwal penerbangan Selasa dan Jumat setiap minggunya. Terkait Bandara Rokot yang sebelumnya menjadi bandara pertama di Mentawai, Deddy menyebut ke depan akan tetap dimanfaatkan guna mendukung operasional Bandar Udara Mentawai yang baru. Dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartagan.